namanya nge-lag patah-patah guys ya saat bermain game apapun itu ya temen-temen ya di HP P37F ataupun di HP kentang ini guys ya nah untuk video kali ini gue bakalan bikinin konten cara mengubah HP kentang ini menjadi HP mode gaming guys ya wow gila sih pokoknya bisa memainkan game-game yang berat di HP ini guys ya nah kepo gimana caranya nah disini semua Halo WhatsApp welcome back with me again lagi temen-temen ya di channel YouTube gue ngurah darah tutorial oke anjay Oke guys ya seperti biasa di dalam video kali ini gue bakalan bikin konten tutorial lagi mengenai HP OPPO 37F yang kalian tunggu-tunggu kan ataupun yang kalian request kan guys ya oke nah untuk di video kali ini guys ya gue sih terus pernah mengalami yang namanya nge-lag yang patah-patah guys ya saat bermain game apapun itu temen-temen ya di HP P37F ataupun di HP kentang ini guys ya Nah untuk video kali ini gue bakalan bikinin konten cara mengubah HP kentang ini menjadi HP mode gaming guys ya Wow gila sih pokoknya bisa memainkan game-game yang berat di HP ini guys ya Nah kepo gimana caranya Nah disini sebelum menonton video kali ini jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku teman-teman lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini guys ya Nah disini langsung aja gaskan ke inti videonya let's go Oke guys ya untuk disini cara untuk mengubah HP kentang ini menjadi HP gaming seperti biasa kalian langsung gaskan aja unduh dulu guys ya namanya aplikasi gaming mode ini temen-temen ya Nah untuk downloadnya gue bakalan kasih di kolom deskripsi ya temen-temen ya secara gratis unduhnya temen-temen ya kalau udah selesai untuk mengunduh untuk gaming modenya kita bakalan buka dan gue bakalan kasih settingannya guys ya untuk mengubah HP P37F ini menjadi HP gaming guys ya kalian bisa langsung aja gaskan Oke gaming mode jauh limit get present booster guys ya oke oke logonya setik yang rusaknya kita tunggu dahulu Oke ini agak cukup lama itu temen-temen ya kita tunggu dahulu dia lagi masuk membuka ke dalam aplikasi gaming mode ini Oke untuk disini kalian bisa klik aja X terlebih dahulu Oke nah disini ada iklan temen-temen ya Oke guys ya untuk tampilannya seperti gini ada dua game yang gue punya guys ya Nah untuk sini auto mode api setting automatic when you launching the game for any free Oke Nah untuk disini kalian bisa masuk terlebih dahulu untuk menu settingnya guys ya Oke menu settingannya disini juga ada yang namanya wifi noting dan juga cengri not volume dan juga auto reject call kalian bisa aktifkan saat tentu bermain game tidak ada notification kayak telepon kayak webshop di blocking guys ya kalau kalian aktifkan yang namanya auto reject call ini ataupun belakang WhatsApp call notification blocking Nah untuk disini sehingga gue coy oke Nah untuk global setting disini kalian bisa aktifkan yang ini temen-temen aktifkan ini supaya apa namanya HP kita itu tidak mengalami yang namanya ngelag ataupun peta-peta dan juga auto mode pro kalian bisa juga aktifkan guys ya Nah kalau aktifkan disuruh untuk berbayar kalau disini juga ada start trial free temen-temen ya Nah di sini sih gue nggak aktifkan temennya nah oke seperti itu disini kalian bisa tambahkan game yang kalian ingin di posting ataupun di mode gaming kan guys ya Nah BTW sih gue udah ada dua game itu gesya Free Fire dan juga game Mobile Legends kita klik aja ya kenapa Open itu colol nah seperti gitu disini kalian bisa sip aja langsung ya guys ya sip dan tampilannya seperti gini kalian bisa lihat siri kalian bisa cobain memainkan game Free Fire ataupun game Mobile Legends menggunakan gaming mode ini temen-temen ya Nah untuk disini kalian bisa klik aja aktifkan untuk game Mobile Legends kalian bisa klik klik aja nah disini kita skip dulu bisa skip aja iklan mulu gitu loh Nah untuk disini untuk game Mobile Legends nya gue udah aktif kita langsung gas kan klik aja untuk game Mobile Legends Nah untuk disini juga perlu ada settingannya tersebut guys ya Nah gue sih nggak setting aja kita gaskan aja langsung untuk loading setting game Mobile Legends nya tersebut guys ya supaya saat kita bermain game Mobile Legends tidak ada yang namanya nge-lag ataupun patah-patah guys ya saat bermain game Mobile Legends Nah untuk disini langsung aja otomatis memasuki game Mobile Legends menggunakan aplikasi gaming mode ini guys ya otomatis HP kentang kalian itu menjadi HP gaming gila sih keren banget Nah untuk gameplay gue memainkan kalian seperti ini guys ya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!